Tim Kamenya Nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengklaim menjadi korban kecurangan pemilu presiden 2024 Hal ini dicampaikan Wakil Ketua TKN Habibu Rohman Menjawab tudingan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD Soal kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematif, dan masif Habibu Rohman mengakui hanya memiliki banyak bukti yang menunjukkan bahwa kecurangan pemilu 2024 Terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif Misalnya, dugaan adanya fakta integritas pejabat bupati Sorong untuk memenangkan capres tertentu Selain itu, menurutnya ada sejumlah kepala daerah lain yang terlibat dalam pemenangan calon tertentu Dimana temuan ini telah dinyatakan sebagai pelanggaran pemilu oleh badan pengawas pemilu Habibu Rohman juga menyebut adanya instasi dan kementerian yang digunakan untuk pemenangan kubu pasangan calon lawan Oleh karenanya, Habibu Rohman mengatakan TKN Prabowo Gibran siap menghadapi kugat dan hasil Pilpres 2024 Yang akan diajukan kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar ke Mahkamah Konstitusi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu bilang TKN Prabowo Gibran bakal membuktikan bahwa pihaknya menjadi korban kecurangan Pilpres Sebagaimana diketahui, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD Berencana mengajukan kugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi Dua kubu pasangan calon ini menuding telah terjadi kecurangan Pilpres yang terstruktur sistematis dan masif Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jangan lupa follow, like dan subscribe